What's up everybody? Selamat datang di What's On bersama gue, Ricky Budiman. Beri ko beberapa hal dan fakta soal M2. Sebelum memulai membahas ya, buat kalian semua yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena ada banyak sekali pembahasan seputar review game, film, dan tentunya esports. 9 negara, 12 tim akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan bracket upper dan lower bracket. Line up setiap tim juga sudah dikunci, dan hasil undian juga sudah keluar. Berikut beberapa hal yang mungkin saja terjadi hingga fakta yang akan terjadi di M2 nanti. Yang pertama, grup C merupakan grup neraka. Pada undian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Alter Ego sempat satu grup bersama RRQ di grup D. Namun dikarenakan ada aturan di mana tidak boleh ada dua tim yang mempunyai bendera yang sama, akhirnya Alter Ego dipindahkan ke grup C. Namun sekali lagi, Alter Ego harus kembali diuji, di mana mereka akan bertemu kembali dengan brand esports yang sepertinya punya rasa ingin balas dendam atas kekalahan mereka di MPLI kemarin. Dan juga ada tim dari Jepang yaitu 10 Second Gaming. Masih membahas grup C, di poin kedua kita punya 10 Second Gaming Frost bisa jadi kuda hitam. 10 Second Gaming Frost yang merupakan tim dari Jepang bisa dibilang tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurut James pelatih RRQ, mereka punya pemain yang bernama Shina yang merupakan player yang sangat passionate dan juga sangat strong. Bahkan prediksi James juga mengatakan bahwa 10 Second Gaming bisa saja di upper, sedangkan Alter Ego di lower bracket. Selain itu juga 10 Second Gaming punya Obuyan, seorang streamer Mobile Legends dari Jepang dan juga sebagai kapten 10 Second Gaming yang saat ini cukup dikenal karena permainannya yang sangat amat kuat. Meskipun kekuatan mereka masih tanda tanya untuk saat ini, namun mengingat rekam jejak tim Jepang di M1 kemarin, mereka punya meta-meta unik seperti menggunakan Hari dan Rafaela. Kita tunggu saja meta-meta unik dari Jepang di M2 nanti. Selanjutnya di nomor 3, baik RRQ dan Alter Ego sama-sama tidak membawa full semua pemainnya. Lineup sudah dikunci, namun dari kedua sisi sama-sama tidak membawa semua pemainnya secara full. RRQ Hoshi yang baru saja kedatangan pemain baru dari onik yaitu Saiko, yang merupakan salah satu KG dari 5 KG Onik, langsung dimasukkan ke lineup M2 mereka. Namun RRQ tidak membawa Liam. Menurut instastory-nya Pak Ape, saat ini Liam masih sakit dan belum fit, sehingga tidak dimasukkan ke lineup RRQ Hoshi kali ini. Sedangkan di Alter Ego, dengan rosternya Ahmad, Cassius, Jelly Boy, Leo Murphy, Pai, dan juga Sang Spicy Boy, Udil, mereka tidak membawa Liam ke dalam roster M2 mereka kali ini. Tentu saja hal ini menjadi tanda tanya besar, karena Liam sendiri tidak diturunkan untuk M2 kali ini. Menurut kalian nih, coba dong tulis mendapat kalian, kenapa Alter Ego tidak menurunkan Liam di M2 kali ini. Selanjutnya di nomor 4 dan menjadi poin terakhir kita, ada kemungkinan tim Indonesia bisa bertemu di babak playoff. Baik di lower, maupun di upper, RRQ dan Alter Ego bisa jadi saling bertemu. Melihat dari breaker playoff, di mana jika RRQ dan Alter Ego bisa menjadi juara untuk grup mereka masing-masing, setelah ronde pertama dan mereka masuk ke ronde selanjutnya, mereka akan saling bertemu. RRQ Hoshi dan Alter Ego harus bersaing untuk tetap bertahan di upper bracket, dan tidak turun ke lower bracket. Namun di sisi lain, kedua tim Indonesia baik RRQ dan Alter Ego juga harus bisa berusaha lebih keras, mengingat match yang mereka mainkan hanyalah best of three series saja. Membawa nama Indonesia di ajang dunia bukanlah hal yang mudah, karena ada banyak sekali hal yang harus mereka persiapkan. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk beri dukungan untuk tim Indonesia yang akan bertanding di M2 nanti. Tulis semangat kalian dan dukungan kalian untuk tim Indonesia di kolom komentar ya. Buat kalian semua yang suka info terbaru tentang game dan esports lainnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di ispl.id, biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Akhir kata, terima kasih sudah menonton Watson kali ini. Saya RRQ Budiman, sampai jumpa lagi di Watson selanjutnya. Peace out! sub indo by broth3rmax